Halo, semoga kabar kalian sehat. Kali ini video seneng-seneng tentang kamera analog. Kali ini saya mau cerita kamera ini nih. Leica M3. Nah, yang saya tahu salah satu kamera analog Leica yang legend itu adalah M3. Kemudian M6 ya, M6. Nah, karena saya pengen M3, saya kontak teman saya yang biasa jualan kamera Leica di Surabaya. Kemudian ditawarin tiga bodi. Tiga bodi, salah satunya ini nih. Nah, M3 yang ini itu nggak pake self-timer. Terus saya tanya, apa beda yang pake self-timer dan yang pake? Terus dia juga nggak tau. Terus saya googling dong, saya searching. Ternyata dari reviewnya, M3 yang nggak pake self-timer itu adalah M3 versi P atau versi Pro. Sebenernya M3 itu banyak, tapi karena yang versi ini hanya dibikin seribu biji, jadi ya lumayan jarang ada di pasaran atau di toko. Kamera ini sebenernya adalah kamera repaint ya. Jadi, kamera yang dicat ulang. Aslinya, kamera ini silver, terus dicat hitam. Oke, yang khas tentang M3 adalah ini, kemudian penggulung filmnya ini hampir mirip juga dengan M2, cuman kalau M2 dia film counternya, itu dia bentuknya cincin. Film counter yang model begini masih dipertahankan Leica sampai M6 kemudian M7. Bedanya lagi yang M3 dan M2 adalah ini ya, kenop buat melepas lensanya ini ya. Saya pake lensa sumikron 5 cm atau 50 mili. Lensa ini juga diproduksi di periode yang sama dengan bodi kamera ini. Dibikin sekitar tahun 50-53 bareng dengan 3F, kemudian selesai produksi tahun 60. Kamera Leica yang seri ini, dari hasil penelusuran saya, diproduksi tahun 1957. Jadi, tahun segitu, kalau yang beli katakanlah orang yang sudah kerja gitu ya, terus udah punya duit gitu. Semudah-mudahnya umur 25 tahun, jadi mungkin ini yang punya udah meninggal dunia kali ya sekarang ya. Kekurangannya, kamera ini relatif berat, karena semuanya itu dari besi sama kaca elemennya, sampai penggulungnya di dalam, terus gigi-giginya, itu semuanya dari besi. Jadi, kekurangan kedua dari Leica Analog, mulai dari yang 3F, 3C, kemudian M3, kemudian M6 sampai M7, itu adalah speed-nya itu 1000. Speed-nya cuma sampai 1000. Jadi, kalau outdoor gitu, kita mau pake bukaan besar gitu, misalnya F2, itu speed-nya nggak kekejar ya. Speed-nya nggak cukup. Terus, kalau kita pake filter ND gitu, biar dia turun, ya nanti filter ND-nya mungkin kualitas lensanya nggak sebagus lensa Leica ya. Jadi, sayang juga. Apalagi makin repot kalau misalnya kita pake film yang ISO-nya tinggi. Nah, itu kalau kita di outdoor, mau nggak mau kita harus pake diafragma kecil ya, yang angkanya besar. Oh iya, Leica M3 itu keluar dalam 2 versi ya, yang 2x kongkang dan single stroke, atau kokan filmnya tuh cuma cukup sekali. Konon katanya yang double stroke itu lebih bagus, jadi kebetulan ini juga double stroke, tapi meskipun 2x dia cepet. Nah, kelebihan Leica M3, itu katanya finder-nya ini dia lebih terang gitu, lebih jelas. Nah, karena ini adalah kamera range finder, jadi kita ngekernya ini langsung dari sini, dari view finder-nya ini langsung ke objek atau subjek foto kita. Jadi, jangan lupa kalau mau motret, itu dibuka dulu tutup lensanya. Jadi, ketutup atau nggak, itu tetap motret. Dan, untungnya kita beli kamera analog itu kalau misalnya butuh duit gitu ya, dijual, itu kita nggak rugi gitu. Jadi, bisa aja malah justru harganya naik, karena pabriknya udah nggak bikin kamera yang sama gitu. Sementara, peminatnya makin banyak. Itu saja video seneng-seneng tentang kamera analog kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Dan, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.